Sebanyak 500 peserta gerakan Tahara Masjid mengikuti apel pagi dilanjutkan pembersihan rumah-rumah ibadah dalam kota Mamuju guna menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Gerakan yang digagas oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat ini melibatkan unsur kepolisian daerah Sulawesi Barat dan Rem 142 Tatak Mamuju dan Badan Intelijen Nasional Daerah Sulawesi Barat. Kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat 3 Mei 2019. Sebelum melakukan aksi pembersihan pada sejumlah rumah ibadah, Kekan Wilke Menak Sulbar memberikan penghargaan kepada Kapolda Sulawesi Barat dan Rem 142 Tatak dan Kabinda Sulawesi Barat atas dedikasi dan dukungannya dalam gerakan Tahara Ramadan menyambut bulan suci Ramadan. Dalam melakukan gerakan bersih-bersih rumah ibadah ini dibagi pada 20 titik rumah ibadah, Kekan Wilke Menak Sulawesi Barat didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Kementerian Agama Sulawesi Barat, Hadza Farhana Mufli, melakukan pembersihan di gereja Teraja Mamasa Bukit Saitun Puncak Mamuju dan Masjid Raya Suwada Mamuju. Kapolda Sulawesi Barat bersama rombongan di gereja Santa Maria dan Masjid Raya Suwada Mamuju. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Haji Muhammad Mufli Befata MM mengatakan, gerakan ini murni gerakan moral yang dilakukan untuk menyongsong kedatangan bulan yang penuh berkah. Gerakan ini diharapkan dapat bermakna buat masyarakat Sulawesi Barat, di mana para stakeholder tingkat provinsi membuktikan apa yang menjadi slogan kita selama ini. Jika di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat ada moto si Amasei atau saling kasih sayang, dan di Dandrem ada taro-ada taro gau, satu kata dan perbuatan, sementara di jajaran Kementerian Agama ada moto ikhlas beramal. Dari slogan itulah kami menyatu, mewujudkan Sulawesi Barat yang melakbi. Kegiatan ini bukan hanya umat muslim, tetapi ada teman-teman dari pemerintah Kristen, Buddha, Katolik, dan Hindu, semuanya ada. Ini membuktikan uhlua insania dan uhlua watania kebangsaan terjadi pada Provinsi Sulawesi Barat ini, kata Mufli. Diyamasei saling kasih sayang. Kalau di Dandrem ada taro-ada taro gau, satunya kata dan perbuatan, dan di Kanwil Kementerian Agama ada moto ikhlas beramal, bukan beramal keikhlas. Hadirin kegiatan kita ini bukan hanya umat muslim, tetapi ada teman-teman dari pembimas Katolik, coba berdiri, cekat tangan, dari pembimas Hindu, pembimas Kristen, semuanya ada. Ini membuktikan uhlua insania dan uhlua watania kebangsaan terjadi pada Provinsi yang malah bikini. Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Brigjen Paul Dr. Andes Haji Baharudin Jafar, dalam amanahnya selaku pemimpin apel, mengatakan, apel kepedulian terhadap rumah ibadah ini adalah gerakan yang luar biasa dilakukan dan ini dapat memberi kesempatan berkumpul dan melaksanakan perbuatan yang mulia dengan penuh kegembiraan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Syukur kita kejerat Allah SWT, karena Allah masih selalu beri kita kesempatan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan hal yang mulia, kegembiraan, memasuki bulan suci Ramadan. Tadi Bapak Kakanwil sudah sampaikan maksud dan tujuan berhimpunnya kita di sini. Ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan saja. Di samping mesjid, nanti juga akan kita ke tempat ibadah-ibadah yang lain. Yang penting nanti mohon dibagi di sini. Bapak Kakanwil yang membaginya ke arah mana kita, kemana saja kita ditugasi, kita jalankan dengan baik. Inmat Kakanwil Kemenang Subar melakukan.